Halo, semuanya selamat malam, saya percayaan suruh bicara disini, saya angkatan 6, saya belum pernah, waktu itu belum pernah latihan terapi, sebab saya dari Garut, berulang balik terus, jadi saya nggak latihan terapi, tapi saya sudah selesai disini, besoknya ketemu teman saya, bekas tangga untuk menghaji, sebuah hari ini, saya sudah melakukan pelatihan terapi, belajar, saya ingin di terapi, terapi apa, dia bilang, perut, saya berani sendiri, saya terapi dia, saya ambil cakta 3, sama perutnya, tapi perlu 10 menit, Bu Haji itu bilang, cik tunggu sebentar, saya mau apa, tunggu sebentar, ya buka hijabnya, setelah itu, saya terapi lagi, sudah saya terapi lagi, setengah jam, dan saya memereng, nggak tahu, sesudah terapi, saya muka mata, Bu Haji, kenapa bajunya basah semua, kata saya, kaya yang bekas mandi, kata saya, ya jenai ini, keringatnya nggak berhenti dari, tadi juga, di sini, saya bilang, minum air hangat aja, cepatnya ganti bajunya, terus ya, saya sudah di sana, saya pulang, saya cepat ke rumah dia itu, Sejaya Susanti itu, Sejaya Pang, ya, saya nanya, kok saya salah nggak, saya merapinya, kok semua berkeringat, kata saya, laksa semua, Sejaya, Sejaya Pang bilang, nggak apa-apa, itu benar, saya udah tenang, ya, semua-semua benar, Pelusannya, saya balik ke Jogja, dan saya ke Jogja, saya nggak terapi lagi, oh saya, kalau nggak terapi, saya gimana, saya cari aja, yang mau di terapi, itu saya, siapa, kebetulan ada, ibu RW, dia ditensi darahnya, tiap kali, tes, tinggi 150, sama 100, Terus, setelah itu, saya ngawarin, ibu, moga saya terapi, gimana ini terapinya, hanya di pegang, apa-apa, misalnya, kata saya, Bayar berapa, nggak, nggak usah bayar, saya udah, besoknya, saya ke rumahnya di terapi, udah setelah hari, 3 hari, sayaступkan lagi, dan aku lagi, dan saya nanya, baru 5 hari, ... .. , .. ?? .. . Dantara 4 kali, saya balik ke Garut, sudah 3 minggu saya balik lagi ke Yogyakarta. Bu RW itu ketemu saya lewat kerumahan. Bu, saya sekarang dalamnya turun 130 sama 80, lebih syukur dengan saya. Jadi kalau ada waktu saya mau terapi lagi, saya bilang boleh nanti saya terapi lagi. Saya kan kalau terapi tetangga itu, bulan ini saya merapi tetangga saya itu yang sebelah lagi, yang di Jogja, keluarganya RP. Manggil saya, tante-tante sini. Ini, apa Bu? Untuk tangan saya, dia, tangan saya jatuh di motor, di gonceng. Kelapan, Bu, sudah 3 hari. Dilihat ke ininya biru. Bu, saya nggak bisa benerin. Wah, ini mabusi ke dokter atau ke tulang pijen. Saya pulang, nanti saya dipikirin sudah pulang, kasihan. Balik lagi saya. Bu, saya terapi aja ya, coba. Saya terapi, hampir segera tujuh, saya sama tangan. Sudah 15 menit, segera tujuh, pindahin ke tangannya, dua-duanya. Saya jalani terapi, ianya, teriak-riak, kok sakit-sakit semua. Kayak diremes-remes tangan saya, ini diremes-remes. Kok saya nggak remes-remes dengan itu? Ya, tapi saya sekali sekali, kayak diremes-remes. Saya dibiarin aja, karena saya nggak lepas. Udah sekitar 20 menit, yang miripinnya ini ilang segera. Jadi putih lagi. Saya ubah itu dua hari, datang lagi ke rumahnya terapi lagi. Masih sejati. Dua hari datang lagi, udah ketiga kali. Ianya nggak sakit, udah sembuh, katanya. Sepul, kata saya, udah sembuh. Ya, sekian saya bicaranya juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.